Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan kembali kuliah Metalurgi Busi dan Baja Sebelumnya pada segmen yang pertama sampai segmen yang keempat Kita sudah melihat mengenai bagaimana menghilangkan sulfur Dari lelehan susi yang keluar dari Blast Pornas Atau disebut juga dengan Hot Metal Desulfur Station Kita sekarang pada segmen yang kelima ini Kita akan lihat bagaimana proses dari pembuatan baja Bagaimana mengkonversi Hot Metal atau lelehan logam dari Blast Pornas menjadi baja Dengan menggunakan alat yang sekarang ini lebih umum dikenal dengan BYF Atau Basic Oxygen Furnace Atau di masa lalu sampai hari ini juga masih disebut dengan LD Converter Fokus kita sekarang ini di steelmaking Di primary steelmaking Jadi sebelumnya adalah di ironmaking Prosesnya reduksi untuk menghilangkan oksigen yang terdapat dalam biji besi Kemudian disulfurasi Ini prosesnya masih reduksi untuk menghilangkan sulfur Yang kondisinya juga ideal untuk menghilangkan sulfur Jadi sangat disarankan untuk melakukan proses disulfurasi Setelah metalnya keluar dari Blast Pornas ini Kemudian yang berikutnya adalah kondisinya oksidasi Jadi ini kondisinya reduksi Dengan menambahkan karbon Dengan menambahkan reduktor Kemudian disini kondisinya adalah oksidasi Dengan menghubungkan oksigen untuk menghilangkan karbon yang berlebih Yang masuk ke dalam hot metal Jadi kandungan karbonnya sekitar 4 sampai 4,5 persen Ini yang dikurangi dengan menggunakan DOF Dengan menghubungkan oksigen Sehingga dia menjadi baja Baik bajanya kadar karbon tinggi yang sekitar 1 persen Kemudian kadar karbon medium maupun kadar karbon rendah Yang kandungan karbonnya kurang dari 0,15 persen Bahkan bisa sampai kurang dari 0,01 persen Sebelum kita melihat detail mengenai proses pembuatan baja di BOF Kita lihat dulu sejarah Jadi kalau misalnya kita tahu sejarah Kita tahu seperti apa sih orang di zaman dahulu membuat baja Di zaman dahulu belum ada yang namanya BOF Belum ada yang namanya kompater Di zaman dahulu proses pembuatan baja ini Dikenal dengan istilahnya Paddling Paddling ini merupakan cara atau teknologi yang dikembangkan di Eropa Pada saat terjadi revolusi industri Di situ orang butuh mesin uap Kemudian butuh mesin-mesin yang semua terbuat dari baja Dan itu butuh pembuatan baja yang besar-besaran Walaupun kalau misalnya kita lihat sejarahnya Proses paddling ini sudah dilakukan di China Di zaman dinastihan pada abad ke-1 Masihi Jadi ini teknologi yang mereka gunakan di zaman dahulu itu Nah di Inggris teknologi ini dikembangkan jadi produksinya Produksi masal tidak seperti ini ya Mungkin skalanya kecil Skalanya hanya membuat barang-barang yang kecil Ini karena tujuannya adalah untuk membuat kereta api Sampai membuat, lihat di sini Membuat para Eiffel Bahannya adalah dari baja yang dihasilkan di sini Jadi butuh baja yang jumlah besar Untuk membuat mobil-mobil di awal zaman itu Terutama kereta sih Kereta sudah mulai disipitakan Kereta uap itu yang pertama dibuat Dan juga mesin-mesin yang lain Setelah uap itu ditemukan Jadi model atau proses ini Dilakukan dengan menggunakan Reverberatory Seperti ini tandurnya Tandurnya Di sini diletakkan Peak iron Yang sudah membeku Yang keluar dari gas furnace Kemudian di sini dilakukan proses pembakaran Jadi ini dipanaskan Terjadi gas panas Gas panas ini juga harus oksidatif Harus banyak CO2-nya Dan juga harus ada oksigen berlebih Nah pada saat dia keluar dari sini Dan lewat di permukaan dari Reverberatory ini Di harapkan Peak ironnya akan Beleh Itu yang pertama mereka lakukan Setelah itu Dari situ Baru terjadi proses Perhilangan dari Karbon yang terdapat Dalam peak iron ini Kalau misalkan besi Yang kerengan karbonnya 4 sampai 4,5% Itu tidak bisa digunakan Sebagai material Yang digunakan sehari-hari Kalau misalkan bahasa Jerman Bisa digunakan sebagai Waghtov Jadi material yang digunakan sehari-hari Karena dia getas Pecah Mudah sekali pecah Kalau misalkan di Satu saja Dia akan pecah Jadi karena karbonnya tinggi Dia pecah Getas Makanya karbonnya itu Harus dikurangi terlebih dahulu Ini lebih banyak Bagaimana secara menghilangkan Karbon itu Di jaman itunya Termasuk Yang digunakan untuk Membangun Merai Evel ini Baja dengan kandungan Karbonnya juga Relatif tinggi Dibandingkan dengan Baja San ini Kalau misalnya getas Tentu saja tidak akan Bisa membuat Merai Evel Kemudian Setelah itu Pelan-pelan Butuh waktu yang lama sekali Tidak ada Dalam laporannya Berapa lama Waktunya Selama sekali Waktunya Yang dibutuhkan Sehingga Karbonnya itu turun Dan mereka bisa tahu Kandungan karbon ini turun Begitu Bajanya Menjadi membeku Artinya Dia leleh Walaupun Temperaturnya masih sama Menjadi dia membeku Karena kalau misalnya Kita lihat dari Diagram Tusi dengan karbon Begitu karbonnya tinggi Temperatur leleh Dari hot metal ini Atau dari Peak iron ini Rendah Tapi begitu menjadi baja Begitu karbonnya Berkurang Temperatur lelehnya Akan meningkat Jadi disini sebagai Petunjuknya Begitu Metal disini membeku Walaupun temperaturnya itu Masih tinggi Masih sama dengan sebelumnya Artinya karbonnya sudah Berkurang Dan bisa dikatakan Bahwa proses sudah Selesai Jadi setelah itu Baru Produk ini dikeluarkan Kemudian dipanaskan kembali Pelan-pelan ditempa Menjadi Bentuk Yang bisa mereka gunakan Untuk hidupan Sehari-hari Di zaman itu Membuat jembatan Membuat Disini juga termasuk Membuat Patung liberty Katanya termasuk dari Bajah yang digunakan Atau baja yang dihasilkan Dari proses paddle ini Ini detail mengenai Padol Jadi dilakukan dengan Lewatkan Udara Panas Ke bagian atas Di permukaan Dari C Yang tentu saja Disini butuh energi yang besar Butuh waktu yang lama Yang Tanurnya disebut dengan Tanur reverberatory Atau dikenal dengan Open heart furnace Jadi ini cikal bakal Dari open heart furnace Yang berikutnya Disempurnakan lebih lanjut Di sini tidak ada Proses pemanasan Dari gasnya Proses untuk Membuat kondisi Objektif Untuk menghilangkan Karbon Dari Kelehan Peak iron Yang terdapat Di bagian tengah Detail penjelasan Mengenai prosesnya Yang tadi juga sudah Disampaikan bahwa Si itu menjadi Padat menjadi Membeku Perasaan karbonnya Sudah hilang Itu juga dijadikan Supaya petujuh Bahwa prosesnya Sudah selesai Jadi begitu dia Membeku Di situ Dihat Di sini ada jendela Dipasang di situ Jenela Jadi tidak dibuka Begitu dia Lihat Ternyata metalnya Sudah membeku Tadinya Awalnya membeku Padat Kemudian masukkan ke situ Menjadi pele Nah itu dibiarkan Berapa lama Dia meleleh Kemudian Dakukan proses Oksidasi Menangkan karbon Itu dilihat Dibuka lagi jendelanya Dilihat di dalamnya Sudah membeku Artinya prosesnya Sudah selesai Jadi proses sangat lama Kemudian Karena prosesnya sangat lama Dan butuh Energi yang besar Baru muncul Dua orang Yang idenya sama Yang satu dari Amerika William Kelly Di Kentucky Yang satu lagi adalah Harry Bessemer Di Inggris Walaupun proses ini Dikenal dengan Proses Bessemer Yang umum Jadi proses Bessemer ini Si Dua-duanya punya ide yang sama Bagaimana sekarang Bagaimana sekarang Kalau misalkan kita Hembuskan udaranya Itu langsung ke dalam Lelehan Logamnya Jadi tidak seperti sebelumnya Tidak seperti di sini Di proses padel ini Udaranya hanya Dilarikan dari bagian atas saja ini Udaranya dipanaskan Kemudian lewat di bagian atas Ini yang ini Sehingga tidak tahu Ini berapa banyak dari udara ini Yang akan masuk ke dalam sini Yang akan mereaksi Dan bisa saja di bagian atas ini Karbonnya Udara rendah Di bagian bawah Karbonnya masih tinggi Jadi ini prosesnya Sangat tidak efisien Dari situ muncul Ide dari Bessemer ini Bagaimana kalau misalkan Kita hembuskan langsung Kedalam metalnya Kita lewatkan di bagian atas Itu dia berpikir Kemudian membuat Reaktor khusus Karena di zaman dahulu Belum ada termodamika Dia juga tidak tahu bahwa Pada saat proses Pengembusan oksigen itu Reaksinya adalah reaksi ekstremik Yang bisa menaikkan temperatur Dari lelehan logamnya Tidak tahu Tidak punya informasi termodamika Sekarang kita mudah sekali Membuat sesuatu Dengan menggunakan termodamika Kita bisa prediksi Tapi zaman itu belum ada Data-data termodamika Juga belum ada Jadi dia tidak tahu Perasaan di umurkan oksigen Kepernyata akan meningkat Makanya di bagian luar ini Ditambahkan semacam pemanasan Ada arang yang dibakar Untuk menjaga Supaya temperatunya tetap Leleh Di dalam Bejana ini Ini proses yang disebut Dengan proses Converter Yang dikembangkan oleh Bessemer Jadi disini dikatakan bahwa Ini termasuk Proses yang pertama Yang tidak mahal Yang sesuai dengan Revolusi industri Yang orang bisa memasukkan Baja dengan jula yang besar Dengan proses yang murah Sehingga orang bisa membuat Apapun yang terbuat dari baja Ini termasuk Ide yang awal sebenarnya Dan yang kemudian Baru dikembangkan Proses open heart Jadi open heart ini Merupakan penyempaan Lebih lanjut dari proses Yang ini Akan lebih lanjut Jadi prosesnya Ditambahkan Regenerator Atau rekuperator Atau Suatu alat yang bisa Mengambil panas Sehingga kita hembuskan Gas ke dalam furnace itu Sebarangnya sudah tinggi Itu ditambahkan Lebih lanjut oleh semen Sebelum adanya Proses open heart ini Reconverter ini Yang dikembangkan oleh Bessemer ini Termasuk Satu teknik Yang digunakan di jaman itu Maksudkan Langsung menjadi baja Untuk meng-convert Dari Peak iron Atau lelehan dari Peak iron Atau hot metal Menjadi baja Jadi kemudian Baru didapatkan informasi Bahwa ternyata Perasaan dihembuskan Oksigen Reaksi antara Silikon dengan oksigen Reaksi mangan Dengan oksigen Reaksi karbon Dengan oksigen Itu adalah reaksi Exotermic Jadi reaksinya semua Reaksi masing-masing panas Dimana energinya cukup Sehingga tidak perlu lagi Yang namanya Arang seperti ini Tidak perlu lagi Artinya tanpa Arang juga Di bagian luarnya Untuk memanaskan Fissel ini Bisa digunakan Kemudian dia Mencoba untuk Mendesain alat Jadi seperti ini Alatnya Kemudian dia juga Mengatakan bahwa Kalau demikian Kita bisa menghubuskan Udaranya juga Udaranya dingin Tidak perlu lagi Udara panas Jadi udara ini juga Dingin Kenapa udaranya panas Karena berasakan dari Dari yang ini Ini dihubuskan adalah Udaranya yang dipanaskan Lebih dahulu Jadi udara dan gas panas Itu masuk ke sini Yang dimakan untuk proses Dikarbonisasi Jadi udara panas juga Tidak butuh Kemudian juga udara Dari atau panas di luar Ini juga tidak dibutuhkan Lagi untuk proses Converter Ini baru diketahui Kemudian Kemudian dikatakan bahwa Tanpa butuh energi di luar Untuk memaksudkan Atau mengkonversi Dari Pek iron menjadi baja Kemudian proses ini Disebut dengan Converter Karena awal dari Converter ini Tidak ada Convert Convert artinya Mengubah Proses converted Pek iron to the steel Jadi proses untuk Mengubah dari Pek iron atau Hot metal Menjadi baja Disebut dengan Converter Makanya disebut dengan Prosesnya Bessemer Proses Atau Bessemer Converter Untuk menandakan bahwa Alatnya untuk Mengubah dari Pek iron menjadi baja Kemudian dia membangun Vessel Yang bentuknya seperti ini Ini salah satu Yang terdapat di Museum Di Inggris Ini sudah tidak Lagi di dunia Saya pernah melihat Satu di Alat ini Tapi di tempat lain Sepertinya sudah tidak ada Ini salah satu Yang ada di Inggris Ini alatnya Untuk Mengkonversi Dari Hot metal Menjadi Baja Kemudian Perasaan proses Penghubusan udara Walaupun Kita lihat Di bagian awalnya Ide nya adalah Menggunakan lens Dari atas Setelah itu Mungkin terdapat Pemasalahan Atau belum ada Lens yang tahan Pada tempat tertinggi Belum ada Lens yang bisa Dindikan dengan air Yang kembangnya Di bagian bawah Untuk lens tipnya Itu belum ada Di zaman itu Dan juga Proses penghubusan udara Tidak begitu efektif Karena di bagian atas Setelah itu Mereka berpikir Ada baiknya Kalau misalnya Udara ini dihubuskan Di bagian bawah Di bagian atas Kalau misalnya dihubuskan udara Belum ada udara Itu masuk dalam metalnya Dan seri desainnya Bukan seperti saat ini Dengan kecepatan jet Zaman itu belum ada Jadi masih menghubuskan Udaranya di bagian bawah Jadi ada Tiers di bagian bawah Untuk menghubuskan Udaranya Seperti ini Jadi di sini Dihubuskan Masuk melalui Tiers Yang digunakan untuk Memurutkan Dari Hot metal di sini Jadi baja Yang akan keluar Di bagian atas CU CU ini akan terbakar Petunjuk Untuk mengatakan Bahwa prosesnya Sudah selesai Dengan melihat lidah api Di sini Artinya begitu lidah apinya Masih banyak Masih besar seperti ini Artinya masih terjadi Pembentukan dari CU Artinya Prosesnya belum selesai Suatu saat Begitu Ini mulai meredup Pelan-pelan Sampai hilang Oh artinya Prosesnya sudah selesai Karbonnya sudah Tidak lagi Itu petunjuk Yang dijadikan zaman itu Untuk melihat Apakah proses Dekarbustasinya Atau proses Pembuatan bajanya Sudah selesai Atau belum Di pabrik aktualnya Tentu saja Pada saat Dimasukkan Metalnya Anda lihat ini Metal Dari Pedal Masukkan ke dalam Satu launder Masuk ke dalam Mulut Dari Proses Desember ini Jadi disini Masih terus Dihembuskan Udara Ini memang hati-hati sekali Begitu dia tegak Begitu tegak Udarnya itu Langsung dihembuskan Kalau misalnya tidak Metal Akan masuk Dalam tuyur Akan merusak tuyur Jadi begitu dia tegak Begitu menuju tegak Atau seperti ini Supaya yakin Masih dihembuskan Udarnya pelan-pelan Tapi yang jelas Begitu dia tegak Itu harus dihembuskan Udara Jadi langsung proses Untuk pemurnian Jadi ini perasaan Proses pemurnian Ini terbentuk Flame ini Flame ini yang kemudian Diamati Begitu Flame-nya masih ada Artinya Proses Dekarbonisasi masih berlangsung Begitu Flame-nya sudah berkurang Kemudian dikatakan Oh mungkin sekarang Prosesnya sudah Selesai Itu proses Bessemer Proses Bessemer ini Ternyata gagal Digunakan Untuk biji besi Yang banyak terdapat Di Eropa Zaman itu Terutama dari Sweden Yang mempunyai Kadar pospornya tinggi Jadi begitu dihasilkan Baja-baja Dengan kadar pospornya Tinggi Bajanya itu juga Mudah Retak Mudah Getas Mudah Tidak begitu kuat Seperti fisiknya Jadi karbonnya Itu sudah rendah Tetapi pospornya masih tinggi Kemudian Punya ide dari Thomas Jadi Thomas Kalau saya lihat Hidupnya sangat singkat Dia umurnya 34 tahun Sudah meninggal ini Jadi umurnya sangat singkat Tetapi dia punya ide Dari Thomas ini Dia memperbaiki Proses dari Bessemer ini Dia perbaiki Karena Bessemer ini Masih menggunakan Refaktorinya adalah asam Kemudian setelahnya juga asam Si Thomas ini Dia mengatakan Dia tetap masih menggunakan Sumbuannya adalah Bessemer seperti ini Tapi dia hanya mengubah Slakenya saja Begitu slakenya diubah Dengan menambahkan CaO Kemudian refaktorinya juga Harus diubah Dengan refaktorinya basah Misalkan MPU Atau Dolomit Sehingga Dengan demikian Thomas ini bisa menghilangkan Pospor Sehingga dapat digunakan Untuk mengolah Short metal Yang mengandung Pospornya tinggi Atau Bessemer yang mengolah Bidipsi dengan kadar Pospornya tinggi Yang terdapat di Sweden Kebanyakan pada zaman itu Atau di Eropa Banyak bagian di Eropa Yang kandungan Pospornya tinggi Jadi sebenarnya Si Thomas ini Hanya mengganti Refaktori Dan juga mengganti Slakenya Semuanya Veselnya sama Veselnya sama Seperti Veselnya Vesel Bessemer Tapi anehnya Proses ini Yang kemudian Terkenal menjadi Proses Thomas Kadang-kadang Karena menghormati Bessemer Makanya disebut dengan Basic Bessemer Artinya Proses Bessemer Yang Slakenya sudah diubah Menjadi basah Atau ini yang Sebenarnya dipatinkan oleh Thomas ini Thomas ini mematinkan Hanya mengubah itu saja Terkenal dari prosesnya Jadi memang aneh ya Di dunia Metodologi ini Kita Hanya mengubah proses Semua ekipmennya sama Seperti yang lain Tidak kita ubah Hanya prosesnya Kita ubah saja Kita bisa mematinkan Jadi Paten yang baru Dan Ini termasuk Terkenal Jadi Thomas ini Yang Menjadi Pioner Untuk membuat Baja-baja Dengan kandungan Pospor yang Dan Sulpur juga bisa dilangkan Dengan menggunakan Proses Thomas ini Ini perbedaan antara Bessemer Acid Di sini ditambahkan Ada Bessemer awalnya Yang acid Artinya Menggunakan Slaknya Adalah Slak asam Karena Bessemer Itu tujuannya Di bagian awal Bukan untuk Membuat Slak Tujuannya adalah Dia Sangat-sangat Baik Revolusioner Sekali Untuk mengubah Proses yang Ternyata Puddle Poodling Di bawah Menjadi prosesnya Yang lebih murah Itu Bessemer Itu luar biasa Di situ Itu Invensi yang luar biasa Kemudian Thomas ini Menyempurnakan Invensi dari Bessemer ini Dengan mengubah Slaknya saja Jadi ini yang satu lagi Yang Thomas Proses Atau disebut dengan Basic Bessemer Karena menggunakan Slaknya yang Basah Dan refaktornya yang basah Kita lihat Di Bessemer Karbonnya juga turun Sama seperti yang Thomas Kemudian Silikonnya juga Pertama silikonnya turun Setelah itu Karbonnya yang Turun Setelah itu Manggan juga turun Dengan setelah silikon Jadi setelah itu Karbon sama ini Tapi keuntungan dari Thomas yang Ini Atau basic Bessemer Postpornnya juga Bisa dihilangkan Hilangnya di bagian akhir Pada saat Kandungan karbonnya Sudah rendah Kemudian disitu FIU dalam Staknya sudah Tinggi Jadi ini proses yang tadi Sudah disampaikan Jadi dengan Menggunakan Flame ini Orang bisa tahu Prosesnya sudah selesai atau belum Ini perbedaan antara Bessemer dengan Thomas Bessemer itu Menggunakan Sudah menggunakan udara itu Menjadi oksigen dan Nifrogen Zaman ini Thomas Diganti Refaktorinya menjadi Basah Begitu ini diganti Basah Karena ada reaksi Antara asam Basah Akan Mempercepat Aus dari refaktorinya Maka refaktorinya juga Sebelum pudel itu Proses pembuatan baja itu Sangat konvensional Artinya dengan menggunakan Blacksmith Dimasukkan ke dalam api Kemudian di Tempa Dimasukkan ke dalam api Berkali-kali Dari situ diharapkan Karbonnya bisa keluar Kemudian dengan menggunakan Puddling ini Itu adalah Revolusi industri yang pertama Yang dilakukan untuk Persebuatan baja Sehingga Produksi baja itu Bisa besar-besaran Kemudian proses Puddling ini Yang berkembang Pada abad ke-18 Di tahun 1700-an 1730 Kemudian diganti Menjadi proses Desember Pada tahun 1870-an Supaya prosesnya Menjadi lebih murah Orang bisa Maksudkan baja Dan menunjukkan lebih banyak Kalau misalnya kita lihat Puddling ini Bajahnya Digunakan Untuk membuat Masuk yang besar Seperti Puddling Puddling Bukan dari Menggunakan Bajahnya Bajah Yang keluar dari BSM Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh